Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum Biar gak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Oke Karos diusir opa dari rumah Opin ini sangat sedih teman-teman Ya ampun, yaudah kita ceritakan kisah kita kali ini Ya apa ya teman-teman Pada suatu hari, Karos lagi disendiri di ruang tamu teman-teman Lagi ngapain dia, nonton TV kali ya Ya ampun, jatim pak, kamu ganting banget Ya ampun, si Karos lagi nonton TV, lagi nonton boy band Korea Wah katanya ganteng banget Ih Ros, nanti kamu ofkan kompor ya Opanya lagi masak, mau jemput upin-upin dulu Oke teman-teman, si opa mau jemput upin-upin dulu Karos lagi nonton drama Korea, terus ya apa ini ya Wah, Karos apakah dia denger? Wah, kompornya jangan lupa dimatikan lah, Karos Opanya mau jemput nih Ya udah, kalau begitu opa berangkat dulu ya, Ros Ingat, dimatikan kompornya Jangan lupa ya, Ros Apapun pergi keluar untuk menjemput upin-upin yang lagi sekolah Iya teman-teman, karena ya Karos kalau disuruh untuk jemput sekolah Sekarang lagi nonton drama Korea Jadi dia nggak mau teman-teman kayaknya 30 menit kemudian Oke teman-teman, kita lihat Assalamualaikum Loh, Ros, kompornya udah di-off kan kan ya, Ros Loh, emangnya opa nyuruh apa tadi? Kak Ros nggak denger soalnya, kata Karos Loh, 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 loh Wah, bener nggak denger, Kak Ros Aduh, 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 aduh Wah, lihat opa dapur kita kebakar itu opa Lihat, dapurnya kebakaran Ya ampun, bener kebakaran teman-teman Karos gimana nih? Ya ampun Nggak di-offin Wah, gawat, kita harus manggil pemadam kebakaran nih opa Kata Ipin Oke teman-teman, ini gawat rumah kita bisa hangus satu rumah nih Oke, kita panggil ambulannya teman-teman Bomba, kita manggil bomba Apinya semakin besar Opin itu memanggil pemadam kebakaran Tapi terlambat teman-teman Ya, terlambat Gara-gara kamu nih, Ros Nggak dengerin opa ngomong Dapur opa jadi kebakar kan Oke, teman-teman Udah ada ambulan Kemadam kebakaran Untung aja rumahnya nggak semua Ternyata cuma dapur doang ya Loh, kok nggak gitu Aku kan lagi nonton drama Korea Jadi nggak denger opa Maafkan aku ya, opa Iya tuh, kan Pokoknya mulai hari ini Kamu opa usir dari rumah ini Karena kamu nggak nurut sama opa Karena kesalahan ini Ya, Kak Ros diusir sama opa dari rumah Teman-teman, kasian sekali Naik ke mobil Ya, ne-ne-ne-ne Aduh, Kak Ros sangat sedih Teman-teman, diusir dari rumah Sedih banget Apakah ini nyata? Oke, teman-teman Jangan lupa untuk klik subscribe-nya Yang baru nonton Diklik subscribe-nya teman-teman Dan jangan lupa untuk like-nya Biar untuk Kak Ros semangat teman-teman Karena Kak Ros lagi sedih Di like-nya video ini Oke, kita lanjut Kita diusir Maafkan aku ya, opa Yaudah, aku pergi dari rumah ini Patrick, kamu nggak sih ikutin Kak Ros Aduh, sedih banget Pergi dari rumah sini Aduh, Kak Ros Pergi ya, teman-teman Menurut kalian sedih apa nggak, teman-teman? Apakah ini kesalahan Kak Ros Atau kesalahan opa Karena nggak ngomong Nggak ngomong kenceng, teman-teman Silahkan komentar di bawah, teman-teman ya Aduh, aku harus tinggal di mana Aku udah diusir sama opa dari rumah Yaudah, tinggal di rumah Patrick aja tuh ya Dibikini Batem Dibikini Batem Oh iya, aku minta tolong Bang Badrul aja Siapa tahu boleh tinggal di rumahnya Bang Badrul Iya, teman-teman ya Karena Oke, kita nggak pergi rumah lagi Apa tinggal di rumah tuh dalang gitu Ke rumah Bang Badrul Aku sedih, aku sedih Karena kesalahanku sendiri sih Oke, oke, kita sampai di rumahnya Bang Badrul, teman-teman Habsampai Assalamualaikum Bang Badrul Oh, Bang Badrul Mana nih Bang Badrul Semoga Bang Badrul dengernya Bang Badrul Bang Badrul Waalaikumsalam Ada apa, Ros? Kok datang kemari? Kata Bang Badrul Kak Ros pun menjelaskan situasi Kalau Kak Ros diusir dari rumah sama opa, teman-teman Sedih ya Diusir dari rumah, teman-teman Begitu ya, Badrul Boleh nggak aku tinggal di rumah kamu Soalnya aku diusir sama opa Terus kesalahan aku Teman-teman Sedih banget ya, teman-teman Kak Ros diusir Tentu saja boleh Kamu masuk aja dulu Aku mau pergi kerja dulu ya Beneran Bang Badrul Terima kasih banyak Bang Badrul Makasih Aku mau tinggal di rumah Aku sebenarnya mau tinggal di kolong jembatan Tapi aku takut ada preman Yaudah aku tinggal di rumah Bang Badrul aja ya Pak Ros pun berhasil mendapatkan tempat tinggal Gratis teman-teman Karena ya Ya, nggak apa-apa lah ya teman-teman Untuk sementara ini ya Bang Badrul yang baik sih Wah, jadi rumahnya Badrul nih Dia selalu makan mie instan terus Nggak baik ini Dan rumahnya kotor banget lagi Banyak sampahnya teman-teman Ya ampun ya Ah iya sebagai tangga terima kasihku Aku akan masak makan buat Bang Badrul Waduh, Kak Ros emang bisa masak ya Aduh, Kak Ros mau memasakin untuk Bang Badrul teman-teman Masak di dapur Oke, kita masak Waduh, rumahnya kotor banget ini Kenapa? Pakaian di dalam sini-sini-sini semua Bang Badrul Aduh, gimana sih ini Ini dapurnya mana nih? Oke, dapurnya untung bersih ya teman-teman Ini apa nih? Ini ruang sholat ya Oke, kita kesini teman-teman Kita masak untuk Bang Badrul Kak Ros pun memasak untuk Bang Badrul di dapur Oke, kita masak dulu Jangan lupa Pak Bari matiin Nanti kebakaran lagi Baiklah, sekarang tinggal nunggu matang aja nih Oke, Kak Ros lagi masak dulu Masak, masak sendiri Oke, kita lihat teman-teman Selagi nunggu masakan Mending aku main TikTok dulu Ah Satu jam kemudian Oke, teman-teman Satu jam kemudian teman-teman ya Oke, kita lihat teman-teman Apa masakan Kak Ros udah kelar nih? Apa kebanyakan nonton TikTok, Kak Ros? Assalamualaikum Loh, kok disini bawa asap sih, Ros? Ada apa emangnya? Kata Bang Badrul Hah, bawa asap? Lah, Kak Ros lupa Nginin kompornya lagi Di-off-kan lagi, Kak Ros Ya ampun, aku lupa lagi Aku lagi masak makanan untuk kamu, Badrul Tapi aku lupa Untuk off-in kompornya Ya ampun Terjadi lagi Dapur Bang Badrul pun kebakaran Karena Kak Ros lupa lagi Saat masak Aduh, diusir lagi dari rumahnya Bang Badrul dah Kak Ros pun diusir oleh Bang Badrul Dari rumahnya karena Ngangusin dapurnya lagi Udah diusir sama opa Sekarang sama Kak Ros Gimana ya? Sial banget ya, Kak Ros Kak Ros pun pulang ke rumah opa Dan minta maaf Supaya bisa tinggal bersama lagi Oke, minta maaf sama opa ya Minta maaf sama Abang Badrul juga lah Bang Badrul dapurnya juga hangus kebakaran Wah, jangan-jangan Bukan dapurnya doang Malah rumahnya Abang Badrul lah Kebakaran semuanya Karena Kak Ros Aduh, aduh Menurut kalian nih ya Kak Ros itu ganti rugi gak ya Ke opa dan Abang Badrul Dan berapa ganti ruginya Kalau kalian tahu Silahkan komentar di bawah Karena Kak Ros ini Kenapa ya? Dia pelupa banget Lagi masak di teman Kayak gitu Oke teman-teman Begitu kisah kita kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik subscribe Like dan komen ya teman-teman Oke, bye-bye Sub indo by broth3rmax